Pendekar Pedang Sakti Jilid 11 Diam-diam hati San Tiawan sangat kesal sekali, kemudian dia berpikir, tampaknya Nona Shi Kim ini mempunyai urusan penting yang banyak meminta pikirannya untuk diselesaikan, sampai pada bajunya pun compang camping. Apakah barangkali Nona yang memiliki kepandaian silat yang tinggi ini yang juga menjadi sumuai pendekar nomor satu Tianmo Kim Ie, mengalami kesukaran akibat bentrokan dengan orang lain begitulah. Selanjutnya ia berkata pula, Kim Kha Onio hendak pergi kemana? Sudikah kiranya kami mengantarkannya? Sekalipun dia merasa curiga, tapi di mulutnya tak satu patah pun perkataan yang keluar. Dia sama sekali tidak menyangka, bahwa pertanyaannya ini telah membuat Kim Wee Leng tertegun. Dia menghela nafas dengan perasaan hancur luluh, karena dia teringat akan kejadian selama dua hari yang lalu itu, hingga serta merta terlintas kembali dengan jelas satu persatu peristiwa yang dialaminya. Mengingat hal ini, hatinya menjadi amat sakit bagaikan diiris-iris dengan pisau belatiasanya, maka tanpa disadarinya dia telah mengucurkan air mata di hadapan kedua orang yang baginya masih asing itu. Kim Wee Leng berpikir, walaupun dunia ini sangat luas, tapi di mana diriku hendak ditumpangkannya? Ai sekalipun ada tempat untuk aku menyendarkan diriku, tapi hal itu sudah tidak perlu lagi, karena seluruh tubuhku sudah kuserahkan kepadanya, tapi dia, apakah sebenarnya yang telah terjadi atas dirinya? Wanita ini yang seluruh perasaannya sudah ditenggelamkan oleh perasaan cinta alias mabuk asmara, pada saat itu dia merasakan tidak ada satu perkara pun yang lebih penting daripada si dia. Walaupun ada kesenangan yang lebih bahagia sekalipun, pada saat itu dia merasa sangat menderita, tidak ada kebahagiaan yang dapat dia kecap dan tidak ada suatu perkataan pun yang dapat menghiburnya, karena soalnya yang utama ialah dia telah kehilangan orang yang dikasihinya secara mendadak, hingga ini membuat perasaannya menjadi sangat sedih. Ia merasa bahwa kehilangan pemuda itu jauh lebih besar daripada kehilangan nyawanya sendiri. Hosin dan Santiawan tidak tahu bahwa pendekar wanita yang memiliki kepandaian silat yang tinggi dan cukup sempurna ini, pada saat itu perasaannya lahir batin terlalu lemah bila dibandingkan dengan wanita-wanita lain. Kini dia telah terkena pukulan batin yang sangat hebat berhubung rasa kehilangan Li Xiaoh yang menguasai seluruh perasaannya. Mereka kemudian memandang kepadanya dengan perasaan tercengang, tapi Santiawan tidak berani menanyakan soal apa yang telah membuat si Nona bersedih itu. Karena demi menjaga keluhuran pribadinya, dia merasa tak perlu dan tak ada faedahnya akan mau tahu urusan orang lain. Tapi Hosin sebaliknya memaki dalam hatinya, melihat perempuan ini menangis terus-terusan, sungguh membuat hatiku merasa sangat tidak enak. Oleh karena itu, dia lalu meletakkan cawan araknya di atas meja sambil menguap. Pada wajahnya terbayang perasaan tak sedap. Santiawan lalu memberi tanda dengan kelipan matanya pada Hosin tapi dia berlaku pura-pura tidak tahu. Sejurus kemudian Hosin berkata dengan suara yang agak keras, K.H.O. Nio mempunyai urusan apakah? Kiranya K.H.O. Nio tidak keberatan, cobalah kau ceritakan padaku, agar sedapat mungkin aku dapat membantu memecahkan persoalanmu ini. Santiawan yang mendengar hal ini, diam-diam lalu mendengus, Saudaraku, terang-terangan kau ingin mencari kesukaran saja. Kim Wee Leng yang mendengar perkataan tersebut, lalu dia kesampingkan pikirannya yang tengah mengembara jauh-jauh dan menghapus air matanya. Diam-diam dia sesalkan dirinya sendiri, mengapa dalam suasana demikian. Dia mengucurkan air matu di muka orang yang belum begitu kenal kepadanya. Tapi sewaktu dia mendengar perkataan Hosin, hatinya tergerak dan lalu dia berkata, Aku benar-benar mempunyai suatu hal yang hendak minta bantuan H.T.W. aku untuk memecahkannya. Waktu dia menyebut hoto aku, Hosin dengan sebutan sungguh membuat hati Hosin merasa bangga sekali, hingga sambil mengeluarkan bacotnya yang besar ia tertawa dan berkata, Bila betul nona mempunyai suatu hal, katakanlah padaku, Aku Hosin bukan sengaja bicara besar dihadapanmu, dalam daerah tujuh provinsi segala urusan kecil besar aku dapat membereskannya. Pembicaraan Hosin ini adalah yang sebenarnya, karena dia sebagai pemimpin dari daerah sungai Tiangkang, golongan hitam maupun putih dari tujuh provinsi, dengannya mempunyai perhubungan satu sama lain. San Tiawan yang mendengar perkataan kawannya ini, diam-diam dia membanting-bantingkan kakinya sambil berkata, Tapi, T.W. aku ku, persoalan Kim K.H. Onyo ini sekalipun kau ingin membantu, pasti tidak akan dapat melaksanakannya. Mendengar kata-kata San Tiawan ini, Kim W.E. Leng hanya tersenyum saja, tapi senyumnya ini terang senyum dipaksakan, kemudian dan melanjutkan kata-katanya, Bila demikian, maka silahkan H.T.W. aku membawa aku ke kota Buhan. San Tiawan sangat tercengang mendengar perkataan Nona ini. Sesungguhnya dia menjadi terheran-heran oleh permintaan Kim W.E. Leng yang sangat sederhana ini. Hosin tiba-tiba tertawa besar dan menjawab, soal ini terlampau gampang sekali. Mereka berdua tidak pernah menduga bahwa pendekar wanita yang namanya sangat terkenal ini, mengajukan permintaan tersebut. Kim W.E. Leng menundukkan kepalanya, dan melanjutkan perkataannya, Kemudian aku mengharapkan kau berdua menyediakan dan membuatkan aku satu kapal serta anak buahnya sekalian. San Tiawan tanpa terasa lagi bertambah heran saja, hingga diam-diam dia berpikir, kapal ayahnya yang demikian besar dan megahnya, mau dikemanakan? Aku yang dibesarkan di sungai Tiangkeng, seumurku belum pernah melihat kapal lain yang melebih keindahan kapal ayahnya. Kenapa dia minta aku menyediakannya satu kapal lain? Apakah barangkali Nona ini dengan ayahnya telah terbit perselisihan besar yang membuat dia menjadi ngambek, dan kabur sekalipun San Tiawan cerdik dan licin, dia tidak pernah menyangka bahwa kapal Kim W.E. Peng yang sudah dapat disebut kapal yang menjagoi dunia pada saat itu, telah tenggelam. Oleh karena itu, dengan perasaan heran dia bertanya, Nona minta aku menyediakan kapal, Nona ingin pergi kemana lagi? Ho Sin tanpa segan-segan dan ragu-ragu lagi ia bertanya, aku mendengar perkataan San Tiawan cerdik bahwa ayah Nona mempunyai satu kapal yang paling baik di dunia ini, mengapakah Nona tidak memakai kapal itu saja? Alis Kim W.E. Lang bergerak turun naik, dan sambil mengalihkan perkataan Ho Sin dia berkata, aku ingin berlayar mengarungi samudera. Oleh karena itu, aku harap kalian berdua mencarikan anak buahnya sekalian yang mengerti betul tentang pelayaran untuk mengemudikan kapal. Kim W.E. Lang yang selalu hidup manja semenjak kecil, tentu saja apa yang dia ingini pasti dapat. Maka kini sifat masa kecilnya itu masih melekat benar pada dirinya. Tanpa disadarinya permintaannya itu akhirnya berubah seakan-akan menjadi perintah. Sifatnya yang memerintah orang lain ini nyata telah diperlihatkannya, atas mana Ho Sin lalu berkata, hal ini juga mudah sekali, aku mempunyai banyak anak buah yang mempunyai penghidupan dan pengalaman di laut, dia tidak ingin memaksa Kim W.E. Lang menjawab pertanyaannya yang belum dijawab tadi. San Tiawan kemudian menundukkan kepalanya dan berpikir, dalam perkara ini tentu ada sebabnya. Tapi persoalannya ini tidak aku ketahui, berhubung nona itu tak mau menceritakan duduknya persoalan yang sebenar-benarnya. Tapi sebaliknya ada suatu tanda, bahwa ia menyimpan sesuatu rahasia maka ia tidak menjawab pertanyaan saudaraku, tampaknya benar-benar dia tidak ingin kami mengetahui urusannya, oleh karena itu, buat apa aku bertanya pula kepadanya. Hanya mengapa nona ini benar-benar ingin sekali pergi ke laut? Apakah sebenarnya makna perjalanannya ini? Sungguh-sungguh tak dapatku mengerti, kemudian mulutnya menjawab dengan suara lantang, bila memang nona ingin pergi ke buhon, tentunya nona mempunyai urusan yang penting. Maka kalau begitu halnya, kami pun tidak perlu acap kali berlabuh, baiklah siang malam kita berlayar saja. Sesungguhnya dia tidak ingin Kim Bwe Leng berdiam di kapalnya lama-lama. Dengan girang hati Kim Bwe Leng berkata, hal yang lebih baik dari ini tidak ada lagi, oleh karena itu, San Tiawan lalu memerintahkan anak buahnya berlayar, dan pada hari keduanya sebelum senja, mereka sudah sampai di kota Buhan. Rencana Kim Bwe Leng alah mula-mula pergi ke kota Buhan untuk melihat rumah Li Xiao Hiong. Dia tahu yang Li Xiao Hiong adalah pemilik dari tokosan Bwe Cu POOHOO. Oleh karena itu, dia ingin menyelidiki asal-usul Li Xiao Hiong lebih terang dan terliti, sekalipun perhubungannya dengan Li Xiao Hiong sudah mencapai taraf yang paling rapat dan mesra, tapi terhadap riwayat Li Xiao Hiong dia hanya mengetahui samar-samar saja. Adapun maksudnya untuk menyelidiki asal-usul Li Xiao Hiong terlebih jelas, ialah disebabkan dia ingin mengetahui mengapa orang berbaju putih yang mempunyai kepandayan sangat tinggi itu telah mengikat permusuhan dengannya. Kemudian dia ingin menggunakan kapalnya berlayar ke timur untuk menyelidiki jejaknya Li Xiao Hiong, karena diam-diam dia berpendapat bahwa tempoh hari dari pantai dia melihat sebuah kapal di tengah-tengah sungai yang telah berlayar ke arah timur, kapal mana pasti adalah kapal orang sekolahan berbaju putih dan wanita cantik yang memakai kapal tersebut. Begitu kapal mereka tiba di kota Buhan, San Tiawan lalu berkata, bila Nona ada keperluan penting, silakan naik ke darat saja untuk menyelesaikannya, paling lambat malam ini atau besok pagi, aku dan saudaraku pasti akan memenuhi permintaan Nona tentang kapal dan anak buahnya sekalian. Harus diketahui bahwa pengaruh San Tiawan di daerah Tiangkeng besar sekali, untuknya menyediakan satu kapal, pasti dalam waktu sekejap mati saja sudah dapat dipersembahkannya. Kim Wee Leng Manggut-Manggut mengiakan dan menyatakan terima kasihnya. Dengan laku yang tergopoh-gopoh dia naik ke darat, orang-orang yang melihat wanita muda yang tampaknya demikian sibuknya ini karena pikirannya agak terganggu dengan pekerjaan yang sedang diselesaikannya ini, tidak terasa mereka jadi memandang kepadanya dengan perasaan yang terheran-heran. Waktu dia melihat pandangan orang banyak tertujuk kepadanya, ia menjadi agak naik darah, tapi dia tidak berdaya. Dia berniat hendak menyewa saja sebuah kereta, tapi satu potong uang pun tidak ada padanya. Karena apabila dia tidak naik kereta, dia tidak tahu di mana letaknya toko San Bwee Cupeoho dan jalan ke mana yang harus ditempuhnya menuju ke toko tersebut. Di samping itu, dia tidak sedih untuk menanyakan pada orang banyak yang memandang kepadanya itu. Sejak kecil dia mempunyai kebiasaan yang agak sombong, tentu saja dia tidak mengerti terhadap urusan di dunia ini. Dia mengharapkan tanpa disengaja akan menemukan toko yang dicarinya itu. Dia berjalan sepanjang dalam kota buhantiada berhenti-henti untuk mencari toko tersebut. Kemudian dia terpikir pada dirinya sendiri, dengan cara ku begini untuk menjumpai pemilik toko San Bwee Cupeoho dan untuk mendapat kabar tentang pemiliknya dari pelayan-pelayannya, tidaklah pelayan-pelayan toko tersebut kelak akan menganggap aku sebagai seorang sinting saja. Tentu saja mereka takkan mau menceritakan hal yang sebenarnya nanti kepada aku. Melihat orang banyak dengan kesibukannya masing-masing berjalan kian kemari sepanjang jalan, dia sendiri menjadi teturutan sangat bingung. Begitulah sambil berjalan terus-menerus, kemudian dia memandang pada sebuah gedung berpintu besar yang berwarna hitam legam dan pintu-pintunya pada saat itu terpentang lebar. Di depannya terdapat sebuah batu besar, di mana tertambat beberapa ekor kuda dan di samping pintu tersebut tampak dua orang yang berperawakan tegap sedang berdiri di situ. Diam-diam dia berpikir, tempat apakah rumah ini waktu dia berjalan mendekati rumah tersebut, ternyata di muka pintu itu terdapat sebuah papan merk yang tengantung di atas pintu dan bertulisan Buye Piau Kiyok, empat huruf besar. Dan inilah ada untuk pertama kalinya dia melihat sebuah Piau Kiyok. Maka selagi dia memandang lebih teliti, sekonyong-konyong tampak dua orang gagah yang rupanya sedang memperdebatkan sesuatu, di sebelah dalam, kemudian mereka segera berjalan keluar. Salah seorang antaranya ialah San Tiawan sendiri, hingga di waktu melihat dia berada di situ, Kim Buye Leng menjadi sangat girang dan lalu berkata di dalam hatinya, baiklah aku minta dia mengantarkan aku pergi ke toko San Buye Ciu Pioho itu. San Tiawan yang kebetulan, juga melihatnya dari jauh dia sudah berlari-lari anjing mendapatkan Kim Buye Leng dan berkata, K.H.O. Nio, lekas-lekas jalan. Kim Buye Leng melototkan matanya dan bertanya, kenapa? Dengan gugup San Tiawan lalu menjawab, sebentar lagi akan ku cerita rakan. Kim Buye Leng yang melihat sikap San Tiawan agak gelisah, dalam hatinya dia berpikir, ada urusan apakah lagi? Apakah barangkali timbul perkara yang bersangkut paut denganku tanpa banyak bicara lagi, dia pun lalu mengikutinya berjalan pergi. Orang yang bersama-sama San Tiawan keluar tadi, dari belakang dengan suaranya yang nyaring berkata, San Diego, urusan ini aku serahkan kepadamu, harap jangan sekali-kali kau melupakannya. Sementara San Tiawan pun sambil membalikan kepalanya lalu menjawab, urusan ini kau boleh serahkan kepadaku, hanya Huan Tewi Ako jangan memperhitungkan soal tersebut sebagai beban ku sendiri. Orang yang tersebut tadi ternyata bukan lain daripada pemimpin dari Buye Piau Kho yang bernama Huan Taseng. San Tiawan memang mempunyai hubungan persahabatan yang baik sekali dengannya, maka begitu sampai di kota Buhan, lalu dia pergi menyambanginya. Tapi sebegitu lekas San Tiawan sampai di Buye Piau Kho, Huan Taseng dengan wajah yang kebingungan sekali segera berkata, San Diego, kedatanganmu sungguh kebetulan sekali. San Tiawan lalu balik bertanya, Kenapa? Huan Taseng menjawab, selama dua hari ini di kota Buhan telah terjadi perkara-perkara yang hebat sekali. Soal yang pertama-tama adalah pemilik toko yang baru didirikan yaitu toko San Buye Piau Kho bernama Lee Siaw Huan telah hilang tanpa diketahui kemana perginya. Orang-orang pada memperbincangkan soal ini. Di antara mereka ada yang mengatakan tentu dia telah diculik orang untuk dijadikan. Dengan tertawa San Tiawan lalu memotong pembicaraan orang, Ah, soal ini belum dapat dikatakan perkara yang besar. Tapi Huan Taseng segera menjawab, San Diego tidak mengetahui, pemuda Lee Siaw Huan ini bukanlah seorang pedagang biasa. Dia bukan saja mempunyai persahabatan dengan aku, malahan dengan salah satu kongtong Sam Kho Kiam yaitu Te E Kho Kiam Iet Hoi. Dia pun bersahabat secara akrab sekali. Bila ada orang yang berani merampok Piau dari orang ini, aku khawatirkan hal ini akan membuat heboh. Dengan tertawa terbahak-bahak San Tiawan menjawab, Huan Te Wee aku masakan curiga bahwa aku yang melakukan perbuatan itu. Sambil mengerutkan keningnya Huan Taseng menjawab, aku tidak pernah menduga kau. Kemarin secara tiba-tiba Iet Hoi telah kembali ke kota Hankou. San Tiawan lalu memotong perkataan kawannya, Iet Hoi itu bukankah beberapa hari yang lampau telah kembali ke gunung Kongtong. San terbukti dia sangat tajam sekali pendengarannya, sampai pada kejadian di bawah Loteng Oe Ye Ho Lau, sudah diketahui seluruhnya dengan sejelas-jelasnya. Huan Taseng menjawab, memang benar, aku pun mendengar yang dia segera akan kembali ke gunung Kongtong, untuk memberitahukan perselisihan pada gurunya Li Tai Hiap tentang munculnya kembali Chit Biao Sin Kun. Dengan tidak diketahui oleh siapapun juga, kemarin dia bersama-sama Tian Kho Kiam Chuka To Aya dan Jin Kho Kiam So Kha Onio datang ke kota Hankou ini, tampaknya mereka telah saling berjumpa di tengah jalan. San Tiao Wan dengan suara mengandung keheranan lalu bertanya, Oh, sekali ini Kongtong Sem Kho Kiam. Semuanya sudah datang ke kota ini, kita untuk kesekian kalinya akan melihat keramaian. Dengan mengerutkan keningnya Huan Taseng menjawab, T.E. Kho Kiam ini ketika tiba di tempat ini, lalu mendapat kabar tentang lenyapnya Li Xiao Hiong pemilik dari tokosan B.E. Chu P.O.H.O.O., dia menjadi sangat marah sekali. Dia segera menjumpai aku dan lalu berkata, hal ini pasti dilakukan oleh anak buah dari orang-orang daerah sungai Tiang Kang, mereka ingin menggunakan pengaruhnya untuk memerah suarang. Dengan muka yang berubah, San Tiao Wan menjawab, T.E. Mengapa Huan T.W. Ako mengucapkan perkataan begitu? Sekalipun kau mengetahui bahwa aku ini perampok, tapi kera aku merampok pun mempunyai aturan tertentu. Kami mempunyai peraturan sendiri dan kami dari golongan orang yang penghidupannya di air, terhadap orang-orang yang hidup di daratan dan yang mempunyai kekayaan bertumpuk-tumpuk, sedikitpun kami tidak berhasrat atau tergiur akan kekayaan mereka itu. Huan Ta Seng lalu berkata pula, Aku maka berkata begitu, karena kau San Cieco tidak mengetahui, bahwa kalau menurut pendapatku, kehilangannya pemilik tersebut mempunyai sangkut paut dengan orang lain. Dengan segera San Tiawan bertanya, Siapa? Huan Ta Seng lalu memberi isyarat dengan tangannya sambil berkata, Justru gurunya orang ini. San Tiawan lalu menepuk meja sambil berkata, Hal ini sesungguhnya amat aneh sekali. Pemuda Sili tersebut sebagai seorang pedagang, bagaimana dia sampai mempunyai hubungan dengan orang tua tersebut? Huan Ta Seng lalu berkata dengan teliti, satu per satu dia ceritakan dari Halis Yauhiong bertemu dengan orang aneh itu untuk pertama kalinya di bawah loteng rumah makan OEY Holau, lantas entah kira bagaimana dia telah menerima undangan orang aneh itu. Huan Ta Seng menceritakan semuanya ini pada San Tiawan, yang mendengarkannya dengan termangu-mangu. Kemudian Huan Ta Seng melanjutkan pula, Menurut pendapatku, hilangnya pemuda Li Siyauhiong pemilik dari toko San Buwe Cupeoho ini, tentulah mempunyai hubungan yang ngerat dengan si Raja Racun itu. Hati San Tiawan tergerak, lalu dia teringat bahwa Kim Buwe Leng juga pernah menanyakan hal itu kepadanya, hanya disimpannya saja dalam hati, tidak diceritakannya pada orang lain. Huan Ta Seng berkata lagi, tapi Huan Ta Seng menduga, bahwa orang yang melakukan pekerjaan tersebut tentunya dimaksudkan orang-orang sebawahan Hotewi Ako dan Kasan Dieko. San Tiawan hanya tertawa tercengang saja. Kemudian Huan Ta Seng menyambung, hari ini, pagi-pagi benar, Huan Ta Seng bersama Su Heng dan Sumo Ainya pergi ke arah utara, ke Gunung Butong San dan sewaktu mereka hendak pergi dia masih memesan aku, yaitu dia meminta aku agar mencari jejaknya pemuda Sili itu. Terus terang hendak ku katakan, bahwa hilangnya pemuda Sili itu sesungguhnya terlalu aneh sekali. Sebaliknya dia ini sesungguhnya juga seorang yang aneh pula. Cuma aku tidak dapat menyelidikinya dengan jelas asal-usul yang sebenarnya. Begitu pula Raja Racun Kimet Peng, jika dia bermaksud akan menentangnya, buat apakah dia mengundang pemuda itu ke kapalnya? Sudah. Tentu Raja Racun ini tidak mempunyai maksud untuk berlawanan dengannya. Apakah barangkali kepergian orang Sili ini dengan Kim Bwe Leng mempunyai sangkut paut? Makanya Kim Bwe Leng dengan keras kepala datang kemari pikir San Tiawan di dalam hatinya. Sejurus kemudian, dia segera minta diri. Huan Tai Seng lalu memesan, kembali kepadanya untuk menyelidiki jejak Li Xiao Hiong. Perkataan mana seakan-akan menaruh curiga terhadap pada kawannya ini. San Tiawan tentu saja merasa kurang senang, maka begitu jalan keluar, dia terus pergi menemui Kim Bwe Leng, karena diakwatir bahwa Huan Tai Seng mengenal Kim Bwe Leng sebagai anak Kim Meteng. Sebelumnya Kim Bwe Leng bertanya, persoalan apakah yang terjadi dan dibicarakan antara kau dengan kawanmu itu? San Tiawan sudah tentu tidak mau menceritakan perkara ini kepadanya, maka dia menjawab dengan sembelarangan saja. Pikiran Kim Bwe Leng waktu itu hanya semata metu tertujuk kepada Li Xiao Hiong saja, maka persoalan yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri tidak diakhiraukan sama sekali. Maka setelah berjalan dua tindak, Kim Bwe Leng lalu bertanya lagi, apakah di sini ada sebuah toko yang bermerek San Bwe Cu Peo Hoa Hoa Hoa? Mendengar pertanyaan ini, San Tiawan sangat terkejut sekali, diam-diam dia berpikir, benar saja dugaanku. Aku ingin pergi ke toko San Bwe Cu Peo Hoa 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 untuk menyelesaikan satu perkara, tapi aku tidak tahu jalan mana yang aku harus tempuh untuk sampai di tempat tersebut. Apakah kau bisa tolong mengantarkan aku ke sana? Ulas Kim Bwe Leng selanjutnya. Dengan pura-pura tidak tahu San Tiawan lalu balik bertanya, KHA Onio ingin pergi ke toko San Bwe Cu Peo Hoa Hoa Hoa, apakah barang kali Nona ingin membeli barang-barang termata? Aku memang pernah mendengar tentang toko San Bwe Cu Peo Hoa Hoa itu, tapi aku tidak tahu di jalan mana letaknya. Dengan gugup Kim Bwe Leng berkata, bagaimana caranya aku pergi ke sana, sedang aku sendiri tidak tahu juga jalannya? Gampang. Aku akan menolong KHA Onio mencarikan sebuah kereta untuk mencari toko tersebut, jawab San Tiawan lagi. Tapi dalam hatinya dia berpikir, melihat kegugupan Nona ini, menandakan bahwa dia dengan pemilik toko San Bwe Cu Peo Hoa Hoa, orang shili itu tentu mempunyai hubungan yang mesra dan rapat sekali, maka terhadap perkara ini, sebaiknya aku tidak turut campur tangan. San Tiawan selalu memikirkan dirinya sendiri, agar dia terhindar dari segala keruatan. Kemudian dia buru-buru memanggil seseorang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Dia menyuruh orang itu memanggil kereta dengan memberikannya sedikit uang kepadanya. Perlakuan San Tiawan ini membuat muka Kim Bwe Leng menjadi merah dan hatinya gugup, karena ia menyangka mungkin San Tiawan telah tahu bahwa ia benar-benar tak beruang, sedangkan mau mengatakan terus terang bahwa ia tak beruang pada San Tiawan untuk membayar sewa kereta ke toko San Bwe Cu Peo Hoa Hoa tersebut, amat berat lidahnya untuk mengucapkannya. Selagi hatinya masih dalam kegugupan, kereta pun telah datang, sesudah itu, San Tiawan lalu memberikan uang sewa kereta pada tukang kereta sambil berkata, tahukah kau jalan ke toko San Bwe Cu Peo Hoa Hoa? Tahu, sahut tukang kereta itu. Kalau kau tahu, antarkanlah nonda ini ke sana, perintah San Tiawan lagi kepada tukang kereta tersebut. Setelah menerima uang sewa keretanya, tukang kereta itu segera mempersilahkan Kim Bwe E Leng naik dan lalu mengantarkan ke toko San Bwe Cu Peo Hoa Hoa Hoa. Sesampainya di sana, kereta itu lalu diberhentikan, sedang tukang kereta itu kemudian berkata, pada dua hari ini pemilik toko San Bwe Cu Peo Hoa Hoa telah diculik orang, sehingga pintu tokonya tertutup terus. Kim Bwe E Leng lalu turun dari kereta sambil melihat-lihat ke toko itu. Benar saja pintu toko tersebut ditutup rapat dan terkunci rapi, tapi dia tidak memperdulikan hal itu. Ia langsung menuju ke toko itu dan terus mengetuk pintu toko itu beberapa kali. Selang sejuru selamanya, terdengar pintu dibukakan orang dari dalam, kemudian pelayan toko yang membuka pintu tersebut bertanya, Nona ingin mencari siapa? Pertanyaan ini sebenarnya sangat umum dan sederhana sekali, tapi telah membuat Kim Bwe E Leng bagaikan kesima dan tidak dapat menjawab pertanyaannya. Dia berdiri terbengong sejenak dan tidak tahu memikirkan ucapan apa yang harus dikatakannya, tetapi setelah berdiam diri sejuru selamanya, barulah dia berkata, aku datang mencari pengurus toko ini. Mendengar perkataan Kim Bwe E Leng ini, kepala pelayan itu diulurkannya agak keluar sedikit dan dengan cermat dia memperhatikan wajah si Nona itu. Kemudian barulah dia menjawab, silahkan tunggu sebentar. Berak lantas pintu tersebut ditutupnya, Kim Bwe E Leng terpaksa berdiri menunggu di pinggir jalan. Setelah berselang sejuru selamanya pula, pintu tersebut terbuka separuh kembali oleh pelayan itu. Pelayan tersebut lalu mempersilahkannya masuk. Kim Bwe E Leng sambil membetulkan letak rambutnya yang kusut, lalu berjalan masuk. Pelayan itu melihat ada wanita muda yang demikian cantiknya, menatap terus pada gadis muda ini tanpa berkedip. Di sebelah dalam di depan meja kasir terdapat beberapa kursi besar yang kokoh. Kim Bwe E Leng begitu berjalan masuk, pelayan toko itu dengan hormat mempersilahkan si Nona duduk. Anak darah ini yang untuk pertama kalinya datang ke tempat itu, langsung berhadapan satu sama satu dengan pelayan yang belum dikenalnya itu, hatinya agak gugup. Dalam pada itu pelayan toko tersebut selalu memperhatikannya dari samping, sedangkan dia sendiri tidak berani memperhatikan pelayan itu. Selagi dia menundukkan kepalanya berpikir, sekonyong-konyong terdengar orang berdehem dua kali di hadapannya, buru-buru dia mengangkat kepalanya memandang. Tampak olehnya seorang tua kurus kering tengah memandang kepadanya dengan sinar matu yang agak ganjil. Tidak diketahuinya, mengapa dalam hatinya timbul satu perasaan yang aneh sekali. Pandangan mati orang tua kurus kering ini seakan-akan disertai suatu tenaga yang sukar dilawan. Orang tua kurus kering ini berdehem lagi dua kali, lalu memulai pembicaraannya, K.H.O. Nio ada urusan apakah berkunjung kemari? Dengan suara yang sangat perlahan Kim B.E. Leng menjawab, Aku, aku bersama majikanmu Shili. Mempunyai perhubungan sebagai sahabat karib belaka. Begitulah dengan terputus-putus dia berkata pada orang tua itu. Tapi dia selanjutnya tidak tahu apakah yang harus dikatakannya lagi. Muka orang tua kurus kering ini tampak sedikit berubah, Lalu dia berkata pula, Lilo opan, majikan Shili, tidak ada di rumah. K.H.O. Nio ada urusan apa mencari dia? Kim B.E. Leng lalu menjawab, Aku tahu. Sinar pandangan mati orang tua kurus kering itu berputar dan lalu berkata, Nona tahu apakah? Sambil mengangkat kepalanya Kim B.E. Leng berkata, Aku tahu dia tidak ada di sini, Aku datang kemari hanya ingin menanyakan. Orang tua kurus kering itu bertanya lagi, Siapa nama Nona yang mulia? Kim B.E. Leng menjawab, Aku Shikim. Muka orang tua kurus kering itu semakin kaget dan lalu bertanya, Apakah hubungannya Nona dengan Kim Me Peng? Tanda tanya. Mendengar pertanyaan orang tua ini, Dalam hati Kim B.E. Leng merasa sangat terkejut dan berpikir, Kenapa orang ini mengetahui nama ayahku orang tua ini? Tentulah salah seorang pegawai tokosan B.E. Chu P.O.H.O.O. yang sangat dipercayai, pikirnya. Orang tua ini meski tubuhnya kurus kering, Tapi ia seakan-akan mempunyai kekuatan gaip luar biasa yang Sanggup membuat Kim B.E. Leng tidak berdaya untuk menjawab pertanyaannya. Tapi biarpun demikian, Akhirnya dengan perasaan ragu-ragu si Nona telah menjawab juga, Dia adalah ayahku. Mendengar jawaban Kim B.E. Leng, Muka orang tua kurus kering itu tampak seperti terperanjat dan kulit mukanya tampak seperti sedang bergerak-gerak. Ia berdiri terpaku dan memisu sejuru selamanya. Sekonyong-konyong dia maju selangkah ke muka, Sambil menunjuk ke arah Kim B.E. Leng dan berkata, Di pusarmu yang sebelah kiri, Bukankah ada satu tanda tahil alat hitam, Yang bentuknya sebesar butir beras? Saking kagetnya, Kim B.E. Leng terlompat bangun dari kursinya dan berpikir, Kera bagaimana orang tua ini sampai pada tanda di badanku ia tahu sedemikian jelasnya? Sedangkan Liz Yao Hiong sendiri belum tentu mengetahuinya dalam keherannya, Persoalan yang sedang dihadapinya ini seolah-olah merupakan sebuah teka-teki yang pelik sekali untuk dipecahkannya. Dada orang tua ini tampak turun naik, Sedangkan matanya pun tidak putus-putusnya memandang pada Kim B.E. Leng, Seakan-akan menantikan jawaban si nona, Tapi Kim B.E. Leng sendiri hanya dapat balas memandang orang tua kurus kering ini dengan pandangan yang penuh mengandung aneka ragam pertanyaan. Orang tua kurus itu kemudian perlahan-lahan menghela nafas, Sedangkan pandangan matanya terhadap anak darah itu berubah menjadi sangat lembut sekali, Sedangkan badannya pun kelihatan seolah-olah berubah menjadi lemah sekali. Dia lalu menjatuhkan dirinya duduk di sebuah kursi. Setelah itu, ia melanjutkan pertanyaannya, Ibumu itu, dia-dia apakah baik-baik saja? Dengan perasaan curiga dan ragu-ragu, Ditambah dengan pikirannya yang sangat lemah di saat itu, Kim B.E. Leng seolah-olah memikirkan sesuatu hal yang sangat aneh dan samar. Tapi akhirnya dengan suara yang hampir tak kedengaran dia berkata, Ibu sudah meninggal dunia. Tampak kelopak mati orang tua kurus kering itu bergerak-gerak, Butir-butir air matanya tampak dengan nyata menggenangi biji-biji matanya, Tapi siapapun tidak tahu, apakah air mati itu terbit karena perasaannya yang terharu Ataukah perasaan yang gusar? Mulutnya tampak terbuka seakan-akan hendak mengatakan sesuatu, Tapi tidak dapat mengeluarkan sepatah katapun. Dengan badan yang sempoyongan dia berdiri, Seakan-akan romannya tampak menjadi jauh lebih tua dari saat itu dan dia pun menjadi jauh lebih lemah saja. Kemudian dia berjalan masuk, Meninggalkan Kim B.E. Leng seorang diri dengan perasaan terheran-heran dalam ruangan itu. Tak seorang pun dapat menduga, Bahwa dalam hati orang tua kurus ini berkecamuk kesedihan yang maha hebat. Kini dia sudah berhadap-hadapan dengan darah anak kandungnya sendiri, Tetapi dia masih tidak mau menceritakan hal yang sebenarnya pada anak ini. Hal ini tentu disebabkan oleh banyak faktor yang sukar diutarakannya. Lebih-lebih dia tak ingin anak darahnya menerima pukulan batin yang hebat Dan tidak mau pula anak darahnya ini menimbulkan perasaan benci terhadap ibunya sendiri. Oleh karena berbagai persoalan itu, Maka dia terpaksa berjalan pergi dengan secara diam-diam, Tanpa mengutarakan sesuatu yang sedang berperang dengan amat hebatnya di dalam pikirannya. Dia tentu saja tidak mengetahui, Bahwa istrinya sendiri pada waktu yang lampau pernah mengalami kepahitan hidup bersamanya, Dan dia lebih-lebih tidak mengetahui, Yang pada waktu mudanya dia pernah melakukan sesuatu perkara, Yang telah menyebabkan dia seumur hidupnya menderita karena akibat daripada perbuatannya itu. Setelah termangu-mangu sesaat lamanya, Akhirnya Kim Bwe Leng menjadi sadar apa maksud tujuannya datang ke situ, Setelah melihat sinar pandangan matu yang penuh tanda tanya dari pelayan toko tersebut. Jika kalian tidak ingin memberitahukan aku, Aku sendiri juga bisa menyelidikinya, pikirnya. Setelah dia menetapkan pikirannya ini, Lalu dia menanti sampai hari sudah menjelang malam. Di dalam hati dia mengatakan, Dia datang ke toko San Bwe Cupoho semata matu untuk menyelidiki riwayat hidup Li Xiaohyong, Karena inilah merupakan persoalan yang paling diutamakannya. Dengan menanggung kesedihan dan penderitaan yang hebat, Hao Jie telah berhasil melenyapkan perhubungan antara ayah dan anak. Waktu pertama kali dia melihat gadis yang berbaju hijau ini, Hatinya tiba-tiba dirasakan tergoncang. Belakangan setelah dengan bukti-bukti yang nyata dia meyakinkan, Bahwa gadis yang sedang berhadapan dengannya itu adalah anak darah kandungnya sendiri, Maka dengan berusaha sekeras-kerasnya ia telah menekan perasaan hatinya hingga berhasil. Sebagaimana diketahui perhubungan antara ayah dan ibu dengan anak laki-laki maupun anak darahnya, Sangatlah erat sekali. Orang yang menjadi ayah maupun ibu, Umumnya lebih suka menanggung penderitaan seorang diri biar. Bagaimanapun hebatnya, Daripada penderitaan itu mesti dirasakan oleh anak-anaknya, Meski itu bagaimanapun kecilnya juga. Tapi Kim Bwe Leng dengan sendirinya sudah tentu tidak menyadari hal ini, Walaupun dia merasa sangat terharu terhadap orang tua kurus yang berhadapan dengannya itu. Tapi perasaannya ini amat lemah dan samar sekali, Jauh sekali bedanya dengan perasaannya yang sangat kuat terhadap diri pemuda Li Xiao Hiong. Begitulah setelah menyelidiki sebentar keadaan di sekitarnya, Lalu dia balik kembali ke pantai. Hari mulai menjelang malam, Kentongan pertama berbunyi, Kemudian disusul dengan kentongan yang kedua. Setelah dia menghitung kentongan malam itu, Lalu dia memperkencang bajunya. Setelah dia memeriksa dengan teliti seluruh pakaiannya berikut sepatunya sekali, Lalu mencoba-coba kegesitan pergerakan tubuhnya, Dan akhirnya dia merasa, Bahwa segala sesuatunya telah berjalan sempurna seperti yang dicita-citakannya. Begitulah dengan gerak seperti seekor kucing malam, Dia keluar dari dalam rumahnya, Dengan mengikuti tanda-tanda yang telah dicatatnya di siang hari. Tidak lama kemudian dia telah sampai pula pada tokosan Bue Chu Peoho kembali. Persangkaannya terhadap seluruh pegawai toko tersebut tidak meleset, Bahwa pelayan atau pegawai toko itu adalah orang-orang biasa saja. Tapi terhadap orang tua yang dilihatnya siang hari tadi agak berbeda sekali, Karena sinar matanya sangat hidup dan tajam. Oleh karena itu, Dengan lebih berhati-hati dan tanpa menerbitkan suatu suara pun, Dia telah berhasil mencapai toko tersebut. Dari arah yang jauh sekali pada genting dihadapannya, Terdengar suara kucing mengeong. Suara kucing itu sangat tajam dan mempengaruhi siapa yang mendengarnya. Hal itu mengingatkan orang serta merta bahwa pada saat itu adalah di musim Cun, Semi. Dengan sinar mati yang tajam dia memandang kesekelilingnya, Sedang lampu-lampu di sebelah bawahnya ternyata sudah dipadamkan orang seluruhnya. Jantung si Nona seolah-olah terdengar berdebaran, Sekalipun dia sendiri memiliki kepandaian silat yang tinggi sekali, Tapi perbuatannya ini adalah baru pertama kalinya dilakukannya. Oleh karena itu, Tidak aheran jika debaran hatinya menjadi bertambah keras. Tatkala itu ia berdiri di ujung genting toko tersebut sambil berpikir. Beberapa kali dia bermaksud melompat turun, Tapi pada saat-saat terakhir dia tidak dapat melaksanakan niatannya Dan tidak tahu pula kira bagaimana dia harus melakukan usahanya ini. Bagai-nya pengalaman serupa ini di kalangan Kang Ong sedikit sekali yang telah dia pelajari, Apalagi dia sekarang adalah untuk pertama kalinya terjun ke dalam rimba persilatan, Maka terhadap segala perkara, Dia belum dapat memecahkan dengan tepat dalam waktu yang singkat. Begitulah dengan berdiam diri saja dia memandang keadaan sekelilingnya. Pekarangan toko tersebut pada saat itu sangat gelap sekali, Dengan begitu, Kera bagaimanakah dia dapat menyelidiki sesuatu? Tadi dia telah merencanakan sesuatu yang harus dilakukannya, Tapi waktu dia dihadapkan dengan suatu kenyataan, lain pula kesudahannya. Pada saat itu barulah dia mengetahui, Bahwa apa yang dipikirkannya semula, Ternyata tak mudah dapat dikerjakan begitu saja. Begitulah di bawah naungan bintang-bintang di langit pada malam yang agak gelap itu, Dia berdiam diri saja di atas genteng toko itu, Tapi waktu dia menengadah kepalanya memandang ke langit, Dia melihat bintang-bintang gemerlapan memancarkan sinarnya yang sebentar terang sebentar gelap, Seakan-akan sedang menertawakannya. Sekonyong-konyong dari arah belakangnya terdengar suara orang yang batuk-batuk, Maka dengan perasaan kaget buru-buru dia mundur setindak, Waktu dia membalikan badannya memandang, Ternyata seorang tua dengan mukanya yang sangat kaku sekali, Memandangnya sambil berkata, Kau datang lagi kemari hendak apa? Orang tua kurus ini ialah orang yang dijumpainya siang hari tadi, Diam-diam dia berpikir, Orang ini sungguh tinggi sekali kepandainya, Dia datang di belakangku, Sedikitpun aku tidak mengetahuinya. Orang tua kurus ini hau jiee diam-diam pun berpikir, Malam-malam begini dia datang kembali kemari, Ingin berbuat apakah ia sebenarnya? Apakah barangkali dia telah mengetahui siapa aku? Sambil bersiap-siap dan memusatkan seluruh perhatiannya, Kim Bwe Leng tidak menjawab pertanyaan orang tua itu, Sedangkan sinar metu hau jiee tak henti-henti menatap mukanya. Kau sebenarnya datang kemari mau apa? Tanya orang tua itu. Pada saat itu perasaan hati hau jiee sangat ragu-ragu. Kadang-kadang dia sangat mengharapkan bahwa gadis dihadapannya ini Sudah mengetahui bahwa dirinya adalah ayah kandungnya sendiri. Dan kadang-kadang pula dia mengharapkan untuk selama-lamanya anaknya ini Jangan mengetahui siapa dia ini sebenarnya. Kim Bwe Leng berdiam diri sejurus, Lalu dia mengangkat kepalanya sambil berkata, Aku berharap Kasudi memberitahukan kepadaku sesuatu, Yaitu hal Li Xiaohyong, bagaimana asal-usulnya yang sebenarnya? Aku adalah, akhirnya dia merasa tidak enak untuk menjelaskan perhubungannya dengan Li Xiaohyong, Lalu dengan cepat melanjutkan penjelasannya, Aku hanya ingin mengetahui tentang riwayat hidupnya dengan sejelas-jelasnya, Lain tidak? Itulah soal yang dianggapnya paling penting sekali yang hendak dia tanyakan. Dia sendiri pun tidak bermaksud akan keluar malam-malam untuk menanyakan pada orang lain tentang soal ini. Oleh karena itu, Kera bagaimanakah dia dapat memperoleh jawaban yang memuaskan dari pihak yang dia ajak bicara? Hao Jiye sekalipun merahasiakan perhubungannya dengan Kim Bwe Leng sebagai anak dan ayah, Tapi dia tidak bisa menceritakan hal Li Xiaohyong kepada anaknya ini, Karena soal itu, Berhubungan erat sekali dengan rencana Bwe Sanbin yang telah diaturnya selama 10 tahun lebih yang lalu itu. Oleh sebab itu, Bagaimana dia dapat menceritakan orang yang telah melepas budi baik terhadapnya, Dan berbareng juga menceritakan rencananya, Sekalipun orang dihadapannya adalah anak darah kandungnya sendiri? Apalagi perkataan Kim Bwe Leng diucapkannya mundur maju, Dengan perasaan curiga Hao Jiye malahan. Menganggap yang gadis ini datang atas perintah Raja Racun Kim Me Teng. Pada saat itu pikiran ayah dan anak jauh berbeda sekali dari satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Lalu Hao Jiye berkata, Kau adalah seorang gadis remaja, Tengah malam buta begini keliaran menyelidiki riwayat orang lain, Untuk apakah sebenarnya? Lebih baik kau pulang saja lekas-lekas, Dia tidak merasa bahwa dalam perkataannya ini mengandung perasaan kekhawatiran terhadap anaknya. Tapi Kim Bwe Leng tentu saja tidak dapat mendengar suara hati ayahnya ini, Dia pun tidak pernah berpikir sampai ke situ pula. Ia telah dipermainkan nasib. Apa yang sedang dipikirkan oleh Kim Bwe Leng, Tak lain daripada soal Li Xiao Hiong saja. Tidak ada orang lainnya lagi kecuali Li Xiao Hiong. Biasanya Kim Bwe Leng sangat cerdas sekali, Tapi pada detik itu karena dipengaruhi oleh pikirannya yang kacau, Dia tidak dapat lekas-lekas mencari jalan keluar. Dia sungguh-sungguh menjadi benci pada orang tua ini, Karena tidak sudi memberitahukan hal Li Xiao Hiong kepadanya, Maka dengan penuh kemarahan dan kebencian dia berkata, Biar bagaimanapun aku harus mengetahui riwayat hidup Li Xiao Hiong, Dan bila kau ingin menghalang-halangi, Aku, aku pasti tidak akan berlaku sungkan-sungkan lagi terhadapmu. Hau Ji Ye berkata, Jadi kau tidak mau mendengar perkataanku? Sebagai jawaban Kim Bwe Leng hanya mengeluarkan suara jenglekan dari lubang hidungnya Dan diam-diam dia berpikir pada dirinya sendiri, Mengapa aku harus mendengar perkataanku? Pada saat itu otaknya menjadi sangat pening sekali dan kacau, Perasaannya pun tidak terkendalikan lagi, Lalu dia berkata, Kau tidak sedih aku mengetahui urusannya, Maka aku akan memukulmu terlebih dahulu. Pikirannya yang sudah sangat kacau sekali, Telah membuat si Nona berpandangan sangat picik. Lalu dengan tiba-tiba dia membentak, Kau mengapa justru ingin tahu urusanku? Sepasang tangannya bergerak. Tangan kanannya sedikit dibengkokkan, Sedangkan tangan kirinya disodorkan ke muka, Begitulah dengan mengeluarkan suara ser, ser, Dua kali, Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul Hau Ji Ye. Dia tidak mengetahui bahwa orang tua ini adalah ayah kandungnya sendiri. Hau Ji Ye pun tidak pernah menduga, Bahwa si Nona akan melakukan serangan yang sekonyong-konyong ini, Hingga dalam kekagetannya angin pukulan itu sudah sampai di dadanya. Hau Ji Ye hanya dapat menangkis saja, Dengan melupakan bahwa sepasang tangannya itu sudah tidak berguna lagi. Oleh karena itu, Bagaimanakah dia dapat menahan serangan Kim Wee Leng ini, Yang telah mendapat latihan selama 10 tahun di bawah asuhan Kim Wee Peng sendiri? Apalagi kepandayan Kim Wee Leng jauh melebihinya, Hingga dengan sebisa-bisanya saja dia melakukan penangkisan. Kim Wee Leng waktu melihat orang tua ini hanya menangkis dengan tangannya saja, Hatinya menjadi amat terkejut, Karena dia kuatir kalau-kalau dia tak sanggup menahan daya serangan lawannya itu. Maka setelah tangan kirinya dipergunakan untuk menangkis tangan lawannya, Tangan kanannya segera dipergunakan untuk menyodok Iga orang. Tapi tak disangka-sangka begitu tangan kirinya beradu dengan sepasang tangan lawannya, Ia merasakan bahwa tangan lawan itu sangat lembek sekali. Dalam keheranannya ini, Sekonyong-konyong saja tangannya sudah mengenai dada pihak lawannya. Sekalipun tenaga dalam Hau Ji Yee amat kuat, Dia pun tidak dapat menahan daya serangan gadis ini, Maka dengan mengeluarkan suara Owe Lantas dia memuntahkan darah segar dari mulutnya, Hingga darah itu munkrat menodai baju hijau Kim Wee Leng itu. Hal mana, sungguh membuat hati si Nona merasa sangat menyesal dan tidak mengerti, Mengapa pukulannya ini dapat mengakibatkan kejadian tersebut. Lalu dia berpikir, dengan mengandal tenaga dalamnya, Lawanku ini tidak mungkin terbinasa dengan pukulanku ini. Ambil saja misalnya tentang ilmu meringankan tubuhnya. Kurang lebih dia lebih tinggi satu tingkat daripada diriku sendiri. Dengan lemah sekali orang tua kurus kering ini bernafas dan matanya memandang ke angkasa. Kini pandangannya sangat kabur. Dia merasa yang anggota tubuhnya sebelah dalam telah terluka berat. Sambil menghela nafas, dia menyesalkan perjalanan nasibnya, Mengapa aku harus mati di dalam tangan anak kandungku sendiri oleh karena itu, Dengan memaksakan diri dia berkata, Kau datang kemari. Kim Wee Leng merasa seakan-akan ada semacam tenaga gaib yang menariknya menghampiri orang tua yang sudah akan mati ini. Di bawah sinar bintang-bintang Hau Je memandang muka anak darahnya dengan perasaan girang bercampur sedih. Lalu dia berkata pada dirinya sendiri, Aku harus mengampuninya, karena dia tidak mengetahui segala galanya. Bila aku membuat dia merasa menyesal, maka matiku pun merasa tidak tenteram. Sedikitpun aku tidak merasa sebagai seorang yang bertanggung jawab atas penghidupannya, Maka pada saat ini sudah seharusnya lah aku memberikan dia kesenangan hidup. Begitulah dengan menahan perasaan yang sukar sekali dicegah oleh kebanyakan manusia, Dalam saat-saat kematiannya ini dia masih tetap menyembunyikan rahasia hidupnya serta tak ingin diketahui oleh anak darahnya. Tapi dalam saat demikian inilah, Dalam otak Kim Wee Leng terasa sangat hampa sekali, Setiap perkataan orang tua kurus ini mengandung maksud yang dalam, Malahan apa yang tak diketahuinya tadi, Dalam waktu sedetik saja dia sudah mengetahui dengan pasti. Kini setelah dia mengetahuinya, dia merasa bukan buatan sedihnya, Dalam hati dia berpikir, dia apakah benar ayah kandungku sendiri? Sekalipun tadinya dia tidak pernah mempunyai perasaan kasih sayang terhadap ayahnya, Dan juga tidak pula membencinya, Tapi pada detik ini sekonyong-konyong tangisnya meledak, Aku telah membunuh ayahku sendiri Kim Wee Leng tiba-tiba meraung-raung sejadi-jadinya. Untuk penghabisan kalinya Hao Jie tersenyum, Sedangkan dari sela-sela mulutnya darah masih saja mengalir keluar. Ternyata pada saat itu dia telah meninggalkan dunia yang fana ini. Dia mati sambil tertawa. Karena girang atau sedihkah? Rasanya tak seorang pun dapat mengetahui sebab-musabapnya. Kota Hon yang terletak di sebelah selatan sungai Hon Sui, Di arah barat Tiangkeng dan di sebelah utara gunung Tai Piat San, Yang biasa disebut gunung Kusan, Yang berhadap-hadapan dari kejauhan dengan gunung Coa San dalam wilayah kota Buci yang hanya terpisah oleh sebuah sungai saja. Dalam musim semi di bulan 3, Burung-burung pada beterbangan dan rumput-rumput hijau mulai membiak kembali. Dewasa itu di sebelah pantai utara dari kota Hon yang, Di pinggir telaga Si Chuang terdapat sebuah kelenteng yang bernama Sui Guat M. Di dalam keleteng itu kini bertambah satu Nikou, Pendeta wanita, yang usianya masih sangat muda belia. Tiap-tiap pagi terdengar suara lonceng yang berbunyi. Begitulah setiap kali ia membunyikan lonceng, Air matu Nikou muda ini selamanya tidak henti-hentinya membasai pipinya. Jika dibandingkan penghidupannya, Jauh lebih sengsara daripada Nikou-Nikou yang lainnya. Ia berlatih dengan lebih rajin dan sungguh-sungguh, Seakan-akan dengan latihannya yang berat ini, Dia dapat menghilangkan kesengsaraan batinnya yang diderita selama itu. Begitulah setiap larut malam, Bila orang-orang melewati keleteng kecil ini, Di belakang pekarangannya atau di sebelah luar tembok keleteng itu di bawah sebuah pohon besar, Orang pasti akan menjumpai Nikou yang masih sangat muda. Usianya ini sedang melatih diri dalam ilmu meringankan tubuh yang sangat hebat, Yaitu sebuah ilmu yang sangat teristimewa di kalangan Kang O. Setiap bulan tanggal 14, Di bawah pemandangan alam yang indah permai seringkali kedapatan diaduduk seorang diri bersedih hati, Seakan-akan ada suatu perasaan mahabrat yang amat menekannya, Sehingga menghimpit sekali perasaannya yang sukar dilupakan itu. Orang yang sedang dirundung malang tak putus-putusnya ini, Tidak lain tidak bukan adalah Kim Bwe Leng sendiri. Tak terkatakan perihatinya di saat itu. Kepada siapakah ia harus meminta maaf atas perbuatannya yang terkutuk itu, Yang telah membunuh ayah sendiri, Sekalipun perbuatan ini dilakukannya tiada dengan sengaja, Semenjak ia masih kecil ditinggalkan ayahnya, Barulah pada kali ini ia bertemu kembali, Tetapi, ia telah membunuhnya. Dalam hati kecilnya ia merasa bahwa tidak ada pengampunan terhadap tindakannya ini, Oleh karena itu, lalu dia melepaskan segala pengharapannya. Bahkan ingatannya terhadap Li Xiao Hiong pun telah dilenyapkannya pula. Kemudian ia pergi ke kelenteng ini menjadi niko untuk menebus dosa-dosanya. Tapi penghidupan yang demikian sunyi dan menyendiri ini memakan waktu yang amat panjang. Apakah dia dapat bertahan lama terhadap penghidupan yang demikian? Ho Xin dan Kang Li Pek Liyong San Tiawan telah mempersiapkan sebuah kapal untuk Kim Bui E Leng, Tapi setelah lama mereka menunggu-nunggu si Nona tidak muncul juga, Mereka pun terpaksa mengangkat layar dan berlayar menuju ke arah timur. Terima kasih telah menonton!